Jadi untuk memperkuat ceritanya, kita pakai fotografi di momen-momen tertentu. Kita menggunakan OPPO Reno7 series karena dia punya fitur kamera yang menarik seperti mokeh flare portrait. Kita bisa bikin backgroundnya jadi blurry dan lebih punya dimensi. Jadi momen-momen yang menggunakan fotografi adalah momen-momen setelah ibu dan Fahmi menjadi semakin mengenal satu sama lain. Ketika ibu dan Fahmi sedang berlindung di bawah pohon yang rindang, kita menggunakan fitur bokeh. Lalu terasa hangat ketika ibu dan Fahmi duduk berduaan di ruang tamu. Jadi bisa juga meng-capture emosi dan suasana kedekatan mereka. Ada foto di mana mereka belanja barang untuk mereka masak untuk momen buka puasa nanti. Jadi sebuah smartphone punya kekuatan untuk menangkap emosi dan menampilkannya secara nyata. Dan itu tuh saya temukan di OPPO Reno7 series.